Hai Sob, Fahri disini dan Sobat disana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, Fahri baru dapet Platiserium Bifurkatum. Nah, apa sih bedanya kok hampir sama kayak yang biasa di rumah-rumah, di tempatku, di tempat tetangga, di pohon-pohon gitu ya. Ini juga memenuhi request dari subscriber Fahri Orchid, karena beberapa ada yang minta untuk Fahri membahas tentang Platiserium. Terima kasih untuk request-nya, Fahri tunggu request berikutnya, karena kita selalu berbagi. Platiserium Bifurkatum. Ini Fahri akan mounting atau akan tempelkan ke papan kulit pinus. Ini ada anaknya, nanti sekalian Fahri pisah, dan Fahri akan jelaskan Platiserium Bifurkatum bedanya dengan Platiserium Wilingki, Platiserium Hili, dan Platiserium Panama, karena mirip-mirip nih Sobat sekalian. Tuh, mirip-mirip ya. Ini yang Panama, ini yang Hili, terus ini yang Wilingki. Kemudian, ada lagi yang naik juga, ini adalah Platiserium Alkikorkon. Ini berasal dari Madagaskar. Nah, bedanya di mana nih? Biar Sobat nggak bingung lagi, simak videonya sampai selesai, Sobat sekalian. Platiserium Bifurkatum merupakan Platiserium yang mirip. Dengan Platiserium Wilingki yang biasa tumbuh di rumah-rumah penduduk, di lingkungan kita, ya. Namun, ada perbedaannya Sobat sekalian. Selain asal dia berada, juga untuk penampilannya, penampilan fisiknya berbeda Sobat sekalian. Platiserium Bifurkatum, ini daun invertil, atau daun yang tidak punya spora, atau daun mandul, atau perisai orang-orang bilang. Kemudian, kalau yang ini adalah daun vertil yang memproduksi spora. Pada Platiserium Bifurkatum ini, daun vertilnya, atau daun yang produksi spora, ini menjulang ke atas, Sobat sekalian. Atau irek, ya. Naik, gitu. Naik ke atas, ya masa naik ke bawah, ya. Naik pastinya ke atas. Apak ada naik ke bawah. Platiserium Bifurkatum ini, daun vertilnya itu naik. Nah, hampir seperti Healy dan juga Panama, tapi juga berbeda. Kemudian, Platiserium Bifurkatum ini berasal dari mana sih? Penyebarannya dari Papua, Papua New Guinea, Australia, terutama di Queensland, kemudian daerah Australia, ya, di sana. Nah, tetapi ini bukan berasal dari Jawa. Australia itu di Queensland dan New South Wales, ya, di New South Wales. Dari sana, ini naik gini. Oke, kemudian, apa perbedaannya dengan Platiserium Wilingki yang biasa kita temui atau yang sangat mudah kita temui dan sudah umum untuk dipelihara di rumah-rumah? Nah, ini yang Wilingki, Sobat sekalian. Mirip ya sama Platiserium Bifurkatum. Tapi kalau Wilingki ini, daun vertilnya atau daun yang produksi Sepora itu turun atau pendeles, turun ke bawah. Masa turun ke atas? Turun ya ke bawah. Emang ada turun ke atas ya? Jadi turun ya, daun vertilnya itu turun. Kalau Bifurkatum tadi naik, ini turun. Kemudian, untuk ukuran daun vertilnya ini juga, kalau yang Wilingki lebih panjang, dan dia cenderung dari daun muda pun dia sudah mengarahnya ke bawah. Tuh, daun muda pun mengarahnya ke bawah. Meskipun nanti agak naik dikit, tapi tetap nanti dia arahnya ke bawah. Ini untuk Wilingki. Wilingki penyebarannya memang di Asia dan juga di Indonesia termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan ya. Tersebar luas untuk Wilingki. Sehingga tidak heran jika kita sering menemui Platiserium Wilingki. Dimanapun Anda berada, Sobat sekalian. Tuh ya perbedaan Bifurkatum dengan Wilingki. Kemudian, Sobat sekalian, Fari akan jelasin perbedaan dengan Platiserium Hili. Nah, ini Platiserium Hili. Platiserium Hili itu juga naik, Sobat sekalian. Bedanya apa dengan Bifurkatum? Bedanya dari segi warna ya. Untuk Hili itu hijaunya lebih tua. Kalau ini agak silver. Kalau Bifurkatum lebih silver. Nah, untuk Hili itu lebih tua. Kemudian, untuk cabang-cabangnya ini juga untuk Hili tidak terlalu banyak. Dan ininya lebih lebar di sini. Lebih lebar. Jarinya itu pendek-pendek. Jarinya pendek-pendek. Dan juga untuk Hili penyebarannya hampir sama dengan Bifurkatum. Dari Australia. Terutama Queensland juga. Dari Papua dan juga Papua Nugini untuk Hili. Jadi, di Jawa itu tidak ada. Tapi, saat ini sudah lumayan banyak kolektor-kolektor di Jawa yang mempunyai Platiserium Hili. Kemudian, Hili kalau sudah besar seperti ini, Sobat sekalian. Nah, ini Platiserium Hili. Meskipun jarinya nanti juga bisa banyak. Tetapi, Sobat perhatikan ya. Untuk Platiserium Hili. Pada bagian telapak tangannya. Ini telapak tangannya. Berbeda dengan Bifurkatum. Kalau Bifurkatum itu cabang-cabangnya lebih langsing, Sobat sekalian. Kurvanya ini atau sudut-sudutnya itu lebih tajam. Nih, seperti ini. Kalau yang Hili, seperti ini. Nah, Hili itu bisa dipot karena daun vertinya naik. Panama juga nanti bisa dipot. Bifurkatum juga bisa dipot. Lantas, apa bedanya Hili dengan Panama? Nah, tambah pusing nggak, Sobat sekalian? Nih, Hili sama Panama. Meskipun namanya adalah Panama, tetapi bukan berasal dari Panama ya. Kalau Panama, ini jarinya itu kayak putul. Nah, kalau Panama ini jarinya kayak putul, Sobat sekalian. Beda sama Hili ya. Hampir mirip. Cuma ininya nanti lebih lebar. Bagian telapak tangannya lebih lebar. Dan jarinya ini kayak putul. Kalau ini kan rube-rubainya panjang nanti. Kalau yang ini kan kayak putul, Sobat sekalian. Mirip-mirip ya. Naik-naik semua. Cuma beda-beda, Sobat sekalian. Tadi Bifurkatum. Hili. Panama. Nah, Panama ini jarinya kayak putul. Jadi kayak tumpul gitu ya, seperti ini. Ini untuk Panama. Ini juga anaknya udah bisa dipisah-pisah. Itu perbedaan antara Platyserium Bifurkatum, Wilingki, Hili, Panama. Bedanya seperti itu. Hili sama Bifurkatum itu dari Australia, Papua, Papua New Guinea. Kalau Wilingki itu dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan hampir merata di seluruh Indonesia dan juga Asia, Sobat sekalian. Fahri akan tunjukkan Wilingki yang sudah sangat besar. Kalau Bifurkatum, besar pun dia tetap ininya naik. Downvertuenya tetap nanti naik ya. Kalau Wilingki, dia merumbai atau menjuntai ke bawah. Dan juga jari-jarinya lebih panjang, Sobat sekalian. Downnya itu kayak lebih lemes. Bisa panjang banget ya. Bifurkatum juga bisa panjang banget, tapi nanti dia naik nyerotok-nyerotok. Kayak sundu langit gitu. Kalau yang ini kayak terjun. Jadi mungkin dulu rusahnya itu pas awo, kakinya di atas, tanduknya menghadap ke bawah. Kalau ini normal, tanduknya menghadap ke atas. Ini platiserium Bifurkatum dengan Wilingki bedanya itu. Nah, Bifurkatum ini lebih jarang ditemui. Penjualannya juga masih jarang. Jadi, buruan Sobat kalau pengen dapetin platiserium Bifurkatum ini, Fahri mumpung lagi perbanyak nih Sobat sekalian. Sobat sekalian, supaya Sobat nggak bingung nih Fahri jejerin semua ya, yang jengat-jengat, sama yang mirip dengan Bifurkatum. Nah, yang sebelah sana adalah Wilingki. Platiserium Wilingki ini memang penyebarannya di Asia, termasuk di Jawa juga ada. Nah, kalau Bifurkatum ini kan naik. Kalau Wilingki dia ke bawah. Naikkan. Nah, ini naikkan. Ini naik gini. Kemudian, yang mirip lagi adalah Platiserium Panama, Sobat sekalian. Panama ini banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan kultifar dari hili. Tapi ada yang mengatakan itu adalah spesies yang berbeda. Meskipun namanya adalah Panama, tetapi bukan berasal dari Panama ya, Fahri akan jelaskan di video lain yang khusus membahas tentang Platiserium Panama. Kemudian, Platiserium Hili ini juga naik juga. Platiserium Hili ini berasal dari Papua, Papua New Guinea, Australia. Nah, perbedaan antara Panama dengan Hili. Panama ini garpunya atau jari-jarinya nggak terlalu panjang atau tumpul. Sedangkan Hili ini garpunya panjang. Seperti ini nanti besarnya untuk yang Platiserium Hili. Ini Platiserium Hili. Kemudian, ada lagi yang naik juga. Ini adalah Platiserium Alki Korkon. Ini berasal dari Madagaskar, terutama di daerah Mozambik. Mozambik ya, ini Alki Korkon mirip juga ya. Tetapi, untuk Alki Korkon ini garpunya lebih runcing. Untuk cabang-cabangnya ini lebih runcing dan nanti cabangnya juga akan banyak dan serta semakin panjang. Nah, Alki Korkon ini lebih runcing atau lebih sempit, lebih narrow. Untuk perisainya atau daun invertilnya, ini berbentuk bulat. Hampir sama dengan Bifurkatum, tetapi Bifurkatum ini nanti ujungnya akan menjari. Kemudian, untuk Panama ini juga bulat. Untuk Hili, ini untuk perisainya juga bulat. Nah, yang mungkin sobat sering bingung adalah daun vertilnya atau daun yang memproduksi spora. Ini mirip-mirip ya, tapi semuanya ini berbeda. Bifurkatum, kalau Bifurkatum ini jelas ke bawah. Meskipun dia mirip, tapi dia menjuntai. Menjuntai ke bawah, bukan ke atas ya. Tidak ada yang menjuntai ke atas. Kemudian, untuk Panama, ini Fahri akan bikin khusus videonya karena ini perjalanan hidupnya atau sejarahnya. Atau jurnal ilmiahnya ini panjang. Jadi, nanti Fahri akan pulas sendiri. Bisa jadi ini adalah natural hybrid. Kemudian, untuk Hili, Hili ini juga sekarang semakin banyak yang mengoleksi Hili. Karena semakin sadar akan keindahan platiserium Hili. Selain dari Indonesia, juga dari Australia. Terutama Indonesia-nya bagian Papua ya. Alki Korkon ini juga masih jarang yang punya. Ini juga bisa memproduksi anak. Semuanya ini yang Fahri tampilin bisa produksi anak. Yang tidak bisa hanya Superboom. Kemudian Hultomi. Kemudian Wandae yang di belakang itu. Kemudian Ridley. Nah, Fahri nanti akan bahas tentang Hultomi, tentang Wandae, tentang semuanya. Oke, ini supaya nggak bingung Fahri jajarin. Karena kalau nanti dijelasin satu-satu, tapi nggak dijajarin, kadang masih bingung ya. Jadi, kesimpulannya, Bifurkatum bedanya sama Wilingki. Kalau Bifurkatum itu naik dan asalnya berasal dari Papua. Papua New Guinea, Australia. Terutama di New South Wales dan juga Queensland ya. Untuk Hili, daunnya lebih gelap. Nah, untuk Panama, ini jarinya lebih tumpul atau lebih pendek. Semuanya cakep. Nanti Fahri akan tunjukkan cara memisah anakan dari Platyserium Bifurkatum. Nah, Bifurkatum ini juga masih sangat jarang ditemui di penjual tanaman. Oke, Fahri ulang. Itu apa, Kak? Wilingki. Wilingki ini? Panama. Panama. Hili. Hili. Dan ini? Bifurkatum. Ini Alki Korkon. Nah, Hili nanti matchernya seperti ini. Ini udah produksi Spora ya. Jadi, bagus kalau dipot. Kalau yang jengat-jengat gini, dipot bagus. Karena dia naik. Ya, tapi kalau yang gelembreh atau yang menjuntai, dipot juga bisa. Tapi nanti digantung ya. Itu tentang Platyserium yang jengat-jengat. Masih ada banyak sebenarnya untuk yang jengat-jengat. Nanti ada Stemaria dan sebagainya. Tapi ini segini dulu. Nanti, Sobat, supaya nggak bingung. Udah. Udah. Sobat sekalian, mungkin kalau tanamannya udah agak besar. Bedainya bisa jelas ya. Antara Wifurkatum dengan Platyserium Wilingki. Nah, ketika masih anak-anak atau masih remaja. Nih. Ini adalah. Ayo, yang mana yang Wifurkatum, mana yang Wilingki. Ayo. Mirip ya. Ini yang Wilingki. Ini yang Bifurkatum. Ini masih juvenile form atau masih anak-anak atau remaja. Masih sekolah ya. Nah, perbedaannya. Walaupun masih kecil untuk Wilingki. Itu dia udah jengat. Udah jengat dan ininya lebih lebar, Sobat sekalian. Daun vertilnya ini lebih lebar, Sobat sekalian. Udah jengat. Untuk Wilingki. Meskipun dia agak jengat. Tetapi dia glembreh gitu. Dia ada potensi untuk tetap nanti arahnya ke bawah, Sobat sekalian. Dan lebih narrow atau lebih sempit, Sobat sekalian. Untuk Wilingki yang masih anak-anak atau masih sekolah. Dia lebih sempit, lebih langsing. Daunnya lebih sempit ya. Dan dia tetap cenderung nanti kelihatan dia udah mau mengarah ke bawah. Meskipun masih jengat ke atas ya. Tapi dia nanti glembreh. Nah, kalau yang ini kan lebih lebar nih, Sobat sekalian. Itu ya Fahri harap udah bener-bener jelas nih. Karena Fahri detailin. Oke, Fahri akan pisah anakan dari Platiserium Bifurkatum. Nih, anakannya ini kita ambil. Supaya Fahri bisa nyediain yang ekonomis untuk Sobat sekalian nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dapet. Alhamdulillah. Kita akan tempelkan ke papan kulit pinus. Dengan mos dan juga benang. Sobat sekalian siapin papan kulit pinus. Kalau nggak punya ya pake papan-pakis, papan kayu bisa. Kemudian kita alasin pake mos yang sudah direndam air. Dan kita tempelkan. Karena dia nanti naik. Jadi arahnya ke atas ya. Kalau begini kebalik nanti dia pusing. Nanti aliran darah di kepala semua. Nah, begini ya. Kemudian. Nah, ini kita ikat dulu. Sedikit. Buat biar nggak gerak. Terus kita tambahin Sobat sekalian. Supaya cantik nanti tumbuhnya. Yang daun atau perisainya ini. Yang daun invertil atau perisainya. Supaya nanti membentuk bulatan. Kita rangsang dengan mosnya kita bentuk bulat. Seperti wheel atau roda. Sobat sekalian. Circle. Kemudian kita ikat lagi. Mosnya kita ikat dengan benang. Supaya nggak membrodol. Supaya nggak maut-maut ya Sobat sekalian. Nanti daun baru dari daun yang invertil atau perisainya ini. Dia akan mengikuti bentuk mos yang kita bentuk. Kalau misalnya Sobat mau bentuk segitiga. Ya nanti ininya jadi segitiga. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal kita rapihkan. Maaf ya kesangkut-sangkut ya. Kemudian bagaimana penyiramannya. Sobat boleh kenain air hujan. Kena hujan tiap hari nggak masalah. Kalau nggak kena hujan ya siram tiap hari Sobat sekalian. Pokoknya kalau mosnya ini warnanya hijau. Berarti dia masih basah. Kalau mosnya nanti warnanya agak abu-abu. Berarti dia kering. Alhamdulillah nih udah jadi Sobat sekalian. Platiserium Bifurkatum. Tinggal kita cantolkan. Mudah banget ya Sobat sekalian. Jadi itu tadi perbedaan Platiserium Bifurkatum. Sobat sekalian itu tadi perbedaan Platiserium Bifurkatum. Bedanya dengan Platiserium Wilinky, Hili dan juga Panama. Terutama perbedaan dengan Wilinky karena sangat mirip. Bedanya yang ini naik atau iwek. Kalau yang Wilinky itu turun. Naik ke atas dan turun ke bawah. Jangan kebalik. Jangan naik ke bawah, turun ke atas ya. Platiserium Bifurkatum. Sobat bisa dapetin di Fahri Orkid. Ada link WhatsApp di kolom deskripsi. Atau cari di Google Fahri Orkid. Nanti kan keluar macem-macem. Ada foto saya, alamat saya, Instagram saya, jaring sosial saya. Semuanya keluar ya. Semoga video ini bermanfaat. Ini juga memenuhi request dari subscriber Fahri Orkid. Karena beberapa ada yang minta untuk Fahri membahas tentang Platiserium. Terima kasih untuk request-nya. Fahri tunggu request berikutnya. Karena kita selalu berbagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.